Bukit pemakan manusia jilid 26. Tak lama setelah mereka berpisah, seekor kudek putih dengan seorang manusia berkerudung putih munculkan diri dari tempat persembunyian memandang bayangan tubuh Wong Peng Chi, Cusan Peo O dan Gui Sem Tong yang berpisah menuju ketiga sasaran yang berbeda, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tak selang berapa saat kemudian, orang berbaju putih itu segera bergumam. Perduli amat, asal aku menguntil orang yang memegang lencana naga tersebut, rasanya tak mungkin bisa salah lagi. Bergumam sampai di situ, orang berbaju putih tersebut segera mencemplak kudanya dan mengejar di belakang Gui Sem Tong. Belum lama setelah bayangan tubuh manusia berbaju putih itu lenyap dari pandangan rata, dari tempat kejauhan nampak Wong Peng Chi telah memutar kuda dan berjalan balik. Memandang ke arah jalanan yang ditempuh oleh Gui Sem Tong, dia menghela nafas panjang. Menyusul kemudian, dengan nada menyesal bercampur minta maaf dia bergumam lagi. Saudara Gui, jangan salahkan aku, siapa suruh kau adayah orang yang membawa lencana perintah? Bergumam sampai di situ, Wong Peng Chi segera melarikan kudanya berganti haluan, kali ini dia mengambil jalan kecil menuju ke arah lima provinsi di utara sungai besar. Cu San Peo sendiri pun dapat memahami persoalan tersebut setelah menempuh perjalanan sekian waktu, selain merasa terperanjat akan siasat busuk dari Wong Peng Chi, diam-diam dia bersyukur atas nasibnya yang terhitung masih mujur. Oleh karena itu dia lantas menduga kalau janji Wong Peng Chi untuk bersua lagi di kota Si Chiu tak lebih hanya janji kosong belaka, oleh karena itu Cu San Peo pun segera berganti haluan pula, bukannya berangkat ke kota Si Chiu, kali ini dia membalikan kudanya menuju ke arah Su Hong. Dalam rumah penginapan kecil, mereka yang keluar rumah untuk mencari jejak Bang Liao Huan dan pelayannya telah balik semua dan berkumpul kembali. Mereka semua hanya menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, karena usaha pencarian mereka hanya sia-sia belaka. Dalam keadaan apa boleh buat, kecuali diam-diam berdoa untuk keselamatan Bang Liao Huan dan pelayannya, mereka tak berdaya apa-apa lagi. Maka tanpa sanksi mereka segera melanjutkan perjalanan semula. Tujuan mereka adalah selat usia, karena San Tiong Lo bertekad hendak menemukan Sun Yiu. Berbicara tentang Sun Yiu, siapapun tidak mengetahui dia telah bersembunyi di mana, jangan dibilang San Tiong Lo sekalian, sekalipun M.O.U. Tin Hang sendiri pun tak berhasil menemukan kabar berita tentang dirinya. Dia dan Kong Ite Hang yang telah kehilangan ilmu silatnya telah lenyap tidak berbekas semenjak meninggalkan bukit pemakan. Manusia, dia pernah mengatakan tempat persembunyiannya tak mungkin bisa ditemukan orang. Nyatanya siapapun tak berhasil menemukan kemanakah dia telah pergi. Rumah penginapan Kuipeng di jalan raya sebelah barat kota Seng Tok merupakan tempat berkumpulnya San Tiong Lo sekalian. Mereka memborong lima buah kamar kelas satu di halaman sebelah timur. San Tiong Lo menghela nafas panjang, dia merasa kecewa sekali. Nona Kim yang berada di sampingnya cepat menghibur. Engkoh lo, kita tidak usah cemas, marilah kita memikirkan kera yang lain. Aku tidak gelisah atau cemas sahut San Tiong Lo sambil tertawa getir, cuma kecewa saja. Kalau dilihat keadaan perkampungan yang porak-poranda dan tinggal puing-puing yang berserakan, tampaknya paling tidak sudah ada berapa tahun tak berpenghuni lagi. San Tiong Lo manggut-manggut. Bukan cuma beberapa tahun saja, mungkin sudah mencapai belasan tahun lamanya. Nona Kim segera tersenyum. Walaupun perkampungan itu sudah hancur lama sekali, akan tetapi tidak sia-sia juga perjalanan kita kali ini, katanya. H. O. Uji dan B. Uji tidak habis mengerti dengan maksud ucapannya itu, dengan hampir berbareng mereka berseru. Sepotong berita saja tak ada, mengapa kau mengatakan kalau perjalanan kali ini tidak sia-sia belaka? Kalau berbicara soal seunio, tentu saja perjalanan kita kali ini adalah suatu perjalanan sia-sia belaka, tapi kalau berbicara soal berpesiar ke selat umusia serta menikmati keindahan alam yang ada di sekelilingnya, maka kita perjalanan kita kali ini tak bisa dibilang suatu perjalanan yang sia-sia belaka. San Tiong Lo yang berada di sisinya segera memandang sekejap wajah Nona Kim, lalu berkata, Adik Kim, siapa sih yang berniat lagi untuk menikmati keindahan alam di sana Nona Kim sama sekali tidak menanggapi ucapan mana? Kembali dia berkata, Harus diperhatikan kemurungan dan kekesalan apalagi keresahan tak ada manfaatnya terhadap persoalan yang dihadapi. San Tiong Lo tidak menanggapi ucapan itu, sebaliknya Bao Ji segera menimbrung. Nona, kami tak punya kegembiraan sebesar itu untuk turut mendengarkan obrolanmu itu. Baik seru Nona Kim kemudian dengan dingin, kalau begitu silahkan kalian menikmati keresahan tersebut siapa tahu dari resah akan menjumpai suatu keruk yang bagus untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Ucapan mana kontan saja memancing gelak tertawa dari semua orang yang hadir. Selesai tertawa, Hao Ji lantas berseru lebih duluan. Xiao Leong, aku rasa apa yang diucapkan Nona ini memang masuk akal juga, sekarang kita sedang berada di Provinsi Sichuan, dengan Qing Xia dan Godi sudah tak jauh lagi, bila dapat menikmati pemandangan alam, sesungguhnya hal itu pun merupakan suatu kegembiraan manusia yang tak bisa dibayar dengan uang berapa banyak pun. Bao Ji hanya tertawa belaka, dia tidak turut memberikan komentar apa-apa. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak San Tiong Lo, segera sahutnya. Benar, ada kalanya Tian bisa memberi bantuan yang besar bagi orang yang tidak berniat, Hayo berangkat, mumpung hari masih pagi mari kita berangkat sekarang juga, mula-mula menengok keu lalu mencari siu. Ya, Qing Xia merupakan bukit yang memedihkan hati di dunia. Ini, indah bukit Gobi merupakan bukit yang taing indah di kolong. Langit, jangan dilihat berbicara soal usia maka kecuali Nonaki maka usia San Tiong Lo paling muda, tapi bila sudah menghadapi persoalan entah persoalan apa saja, asalkan San Tiong Lo telah berbicara maka 8-90% keputusan segera diambil. Begitulah, keputusan setelah diambil berangkatlah mereka menuju ke bukit Qing Xia lebih dulu. Gui Sem Tong mencemplak kudanya dengan kencang menuju ke kota Seng Tok di Provinsi Zucuan. Dia sudah tahu kalau manusia berkerudung putih itu masih saja menguntil di belakangnya bagaikan sukna gentayangan saja. Setelah itu dia pun menjadi paham apa sebabnya Wong Peng Chi mengusulkan agar perjalanan dilanjutkan dengan berpisah saja. Tentu saja Gui Sem Tong juga mengerti apa sebab Cusan P.O. menyetujui usul tersebut. Kali ini dialah yang menyaruh sebagai pemegang lencana naga, sedangkan Wong Peng Chi dan Cusan P.O. tak lebih hanya mengiringi belaka, bila perjalanan dilanjutkan dengan memisahkan diri, otomatis manusia berkerudung putih itu akan menguntil dia seorang. Walaupun Cusan P.O. telah memahami maksud tujuan dari Wong Peng Chi ketika mengajukan usul tersebut akan tetapi berhubung dia bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk menghindarkan diri pula dari pengejaran dan lolos dengan selamat, sudah barang tentu usul yang sangat baik itu tidak ditolaknya mentah-mentah. Mereka itu, sekarang tinggal dia seorang yang terjebak dalam keadaan yang sangat berbahaya, cepat atau lambat kemungkinan besar dia bakal ditangkap lawan. Berpikir dari sini, teringat mula akan janji Wong Peng Chi untuk bersua lagi di kota Si Chi U, dia yakin seyakin-yakinnya kalau apa yang diucapkan orang Si Wong itu cuma tipu muslihat belaka. Tiba-tiba saja Gui Sem Tong merasakan dirinya sangat menggelikan tapi dia pun segera merasakan dirinya merupakan seorang manusia yang patut dikasihani. Lencana naga tersebut sebetulnya sengaja dia persiapkan di masa lalu dengan maksud akan dipergunakan bila ia menghadapi ancaman bahaya maut. Sekarang lencana itu telah dipergunakan, tapi hal itu justru membahayakan keselamatan jiwa sendiri, apakah hal ini tak mengenaskan bila dipikirkan kembali? Dalam perjalanan yang ditempuh amat cepat, tanpa terasa Gui Sem Tong telah berhasil memahami banyak persoalan. Setelah memahami persoalan-persoalan tersebut, walaupun dia merasa agak gemas dan benci terhadap Tuong Pengci dan Cusan P.O., tapi nasi telah menjadi bubur, apa gunanya merasa gemas dan menyesal? Oleh karena itu, jalan pemikirannya segera dialihkan kembali ke masalah lain. Kuda dilarikan kencang-kencang, sementara itu pikiran Gui Sem Tong pun berputar tak hentinya. Pelebagai kemungkinan melintas satu persatu di dalam benaknya, diam-diam ia tertawa. Sejak berjalan seorang diri keributan, ia menyadari kalau dirinya tertipu sampai dia berhasil menemukan care yang baik untuk mengatasi masalah itu, kudanya dibiarkan berlarian terus tiada hentinya. Menjelang malam tiba, sampailah dia di sebuah kota kecil yang tak seberapa besar. Dia pun mencari tempat penginapan turun dari kuda, membersihkan badan, beristirahat dan bersantap. Orang berkerudung putih itu pun berbuat seperti dia, mencari penginapan turun dari kuda, membersihkan badan, beristirahat dan bersantap. Rumah penginapannya sama, cuma saja Gui Sem Tong tinggal di halaman ruangan sebelah barat, sedangkan manusia berkerudung putih itu tinggal di sebuah kamar yang kecil di bagian depan. Setelah masuk ke halaman barat, minta air teh, arak dan nasi, Gui Sem Tong tak terasa muncul kembali. Sedangkan manusia berkerudung putih memeriksa dahulu jalan mundur di sekitar rumah penginapan itu, kemudian baru mencari kamar. Rumah penginapan itu tidak mempunyai pintu belakang, manusia berkerudung putih tidak khawatir. Gui Sem Tong melarikan diri dengan meninggalkan kudanya, atau paling tidak hal ini akan dilakukan bila sudah lewat tengah malam nanti. Sekarang, hari baru saja menjadi gelap, merasa tak perlu mengkhawatirkan hal itu, sebaliknya Gui Sem Tong ketika itu juga dah menyusun rencananya untuk berusaha meloloskan diri dari pengejaran lawan. Dengan cepat dia selesai bersantap, kemudian memanggil si pelayan untuk merundingkan persoalan ini. 1-2 tahil emas murni sudah cukup membuat seorang pelayan berganti nama marga, apalagi uang emas murni yang berada di dalam peti besi Gui Sem Tong rata-rata sebesar 10 tahil tiap kepingnya, dengan 10 tahil uang emas sudah cukup membuat pelayan itu untuk menganggap Gui Sem Tong sebagai bapaknya, tentu saja apa yang diminta Gui Sem Tong segera dipenuhi tanpa berpikir panjang. Tak lama kemudian pelayan itu telah kembali, sementara manusia berkerudung putih itu hendak menuju ke bilik barat untuk melakukan pemeriksaan tiba-tiba dia mendengar Gui Sem Tong sedang berteriak keras. Pelayan, cepat siapkan kudaku. Begitu mendengar kata menyiapkan kuda, manusia berkerudung putih itu pun meminta kepada pelayan untuk menyiapkan kudanya pula. Tapi kuda milik Gui Sem Tong telah dipersiapkan lebih dulu, tahu-tahu dia sudah melompat naik ke atas kuda dan melarikannya kencang-kencang. Walaupun kuda tersebut telah melakukan perjalanan seharian penuh, kalau diperhitungkan waktu beristirahat dan makan rumput hanya sebentar saja, namun lari kudanya sekarang ternyata masih tetap tangguh dan perkasa. Sementara itu kuda putih milik manusia berkerudung putih itu pun telah dipersiapkan pula. Selesai membayar kening, dia melompat naik ke atas kuda dan melarikannya kencang-kencang. Kuda putih itu boleh dibilang terhitung kuda pilihan yang jempolan, bila dibandingkan dengan kuda milik Gui Sem Tong maka kehebatannya satu kali lipat, sebab itu dia sama sekali tidak mempersoalkan apakah kudanya lelah atau tidak. Setelah melarikannya beberapa saat, dia telah berhasil menyaksikan kuda dan manusia yang sedang bergerak cepat di depan sana. Dalam waktu singkat belasan Li sudah dilewatkan tanpa terasa. Mendadak peristiwa yang sama sekali tak terduga telah berlangsung, kuda putih yang ditungganginya itu mendadak meringkis tiada hentinya. Kemudian kuda itu berhenti berlari sekalipun dipecuti keras-keras, ternyata kuda itu tak mau melangkah maju barang selangkah pun. Dalam pada itu orang yang berada di depannya lenyap tak berbekas dibalik kegelapan sana. Dalam keadaan seperti ini, manusia berkerudung putih itu segera menduga, apa gerangan yang telah terjadi. Cepat dia melompat turun dari kudanya dan memeriksa keempat kaki kuda tersebut. Begitu diperiksa, manusia berkerudung putih itu hampir saja semaput saking gusarnya. Ternyata terdapat dua batang bambu tajam yang telah menancap ke dalam telapak kaki kuda tersebut. Tak heran kalau kuda tersebut bisa lari cepat pada mulanya, tapi lama-kelamaan larinya makin pelan sebelum akhirnya sama sekali terhenti, rupanya ada bambu yang telah menancap sampai begitu dalam. Dengan perasaan mendongkol manusia berkerudung putih itu segera mencabut keluar bambu tersebut, tapi kuda putihnya telah berubah menjadi kuda pincang, jangankan suruh dia berlari kencang, sekalipun dituntun balikpun jalannya pincang dan sempoyongan. Dengan begitu manusia berkerudung putih tersebut tak bisa melanjutkan perjalanan lagi, untuk kembali ke kota semula percuma, setelah berpikir sebentar akhirnya dia meneruskan. Perjalanannya ke depan dengan selangkah demi selangkah, puluhan li kemudian dia baru sampai di kota kecil terdepan. Kalau dia berjalan ke depan, maka mimpi pun dia tak menyangka kalau Gui Semtong justru berjalan ke arah yang berlawanan. Bukan cuma melakukan perjalanan yang berlawanan saja, bahkan waktu itu dia sudah berada 20 li lebih dari tempat semuiak. Ternyata Gui Semtong yang memancing kepergian si manusia berkerudung putih untuk mengejarnya itu tak lain adalah hasil penyaruan dari si pelayan. Setelah pelayan itu mengenakan pakaian, sepatu dan menunggang kuda milik Gui Semtong, dia segera kabur meninggalkan rumah penginapan itu dan melarikan kudanya cepat-cepat menjauhi kota tersebut. Sebelum bertindak, tak lupa secara diam-diam ia membuat suatu kejutan dengan mengerjai kuda milik manusia berkerudung putih itu. Kemudian diri kala manusia berkerudung putih itu melompat naik ke atas kudanya untuk melakukan pengejaran, Gui Semtong dengan mengenakan pakaian milik si pelayan dan menunggang kuda lain yang telah dipersiapkan dengan tenangnya meninggalkan rumah penginapan itu untuk menyelamatkan diri. Perjalanan yang ditempuh Gui Semtong adalah jalan kecil yang menuju ke arah berlawanan, Tak heran kalau kabar beritanya segera terputus dan lenyap tak berbekas. Menanti si orang berkerudung putih itu berganti kuda di dusun terdepan dan melanjutkan pengejarannya, dia menjadi bodoh. Bagaikan uap yang naik ke angkasa saja, kabar berita Gui Semtong lenyap tak berbekas. Bagaimanapun si manusia berkerudung putih itu mencari berita, ternyata tak seorang manusia pun yang melihat ada seorang manusia berbaju emas melalui jalanan itu. Berada dalam keadaan begini, dia lantas menyadari apa gerangan yang telah terjadi, buru-buru dia mencemplak kudanya dan kembali ke rumah penginapan semula. Waktu itu, si pelayan telah pulang kembali, dia hafal dengan jalanan di sekitar situ, setelah berputar satu lingkaran dia telah balik kembali ke rumah penginapan. Kuda dan segala pakaian milik Gui Semtong telah dilenyapkan jejaknya oleh si pelayan atas petunjuk dari Gui Semtong, dalam keadaan begitu mana mungkin ia bisa menemukan jejaknya? Apalagi kuda telah disimpan ke tempat lain, pakaian telah dibakar dan peti besi kosong ditanam ke dalam tanah, bayangkan saja mana mungkin benda-benda itu dapat ditemukan lagi. Tak heran kalau manusia berkerudung putih itu sama sekali tidak berhasil menemukan berita apa-apa, meski dia telah berusaha untuk mengorek berita dari pelayan rumah penginapan itu. Atas petunjuk dari Gui Semtong, pelayan itu menjawab begini. Oha, kedua orang teman tamu itu sudah sampai duluan di sini. Mereka pun berdiam di bilik sebelah barat. Setelah mendengar ucapan tersebut, mau tak mau manusia berbaju putih itu harus mempercaya juga. Ia tak menyangka bakal mengalami nasib sial, ibaratnya perahu yang karam di pecomberan rasa gemasnya benar-benar telah merasuk sampai ke tulang sum-sum. Kalau hanya soal itu saja masih mendingan yang lebih runyam lagi adalah ia begitu yakin dengan kemampuannya, sehingga belum apa-apa dia telah mengirim kabar itu ke tangan Lok Hun Pei melalui burung merpati, sekarang bagaimanakah pertanggungan jawabnya? Sejelek-jeleknya menantu, akhirnya akan bersuha juga dengan sang mertua, bagaimanapun runyamnya keadaan akhirnya harus diatasi juga, masih untung ia mempunyai tulang punggung, sehingga tidak akan sampai terjadi peristiwa yang akan menimbulkan kerugian besar baginya. Sambil menuding ke arah puncak tebing di kejauhan sana, San Tionglo berkata, mirip tidak adik A-kim. Ya, mirip sekali, sungguh aneh sekali kata non A-kim sambil menghela nafas. San Tionglo tertawa. Apakah ingin naik ke atas? Konon di atas tebing Kim Pian Kee terdapat duanya. Seandainya benar-benar ada dewanya, dan lagi bersedia membantumu apakah kau ingin naik ke situ? Tiba-tiba non A-kim bertanya. Tanpa berpikir panjang lagi San Tionglo menggelengkan kepala. Tidak, aku tak ingin pergi. Kenapa tak ingin pergi? Non A-kim tertawa manis, Apakah tak pernah kau dengar, bila seorang bisa belajar ilmu gaib hingga tingkat ke sembilan, maka dia bisa naik ke langit? San Tionglo segera tertawa tergelak. Ha-ah titik ha-ah, ha-ah, ucapan itu hanya merupakan suatu sindiran terhadap orang yang kelewat kemaruk harta sehingga mementingkan diri sendiri. Masa kau bisa menganggapnya serius? Non A-kim segera mengerling sekejap ke arahnya, kemudian ujarnya lebih jauh. Aku tidak ambil peduli terhadap persoalan-persoalan semacam itu, aku cuma ingin bertanya kepadamu, mau ikut ke situ atau tidak? Selama dendam sakit hati belum terbalas, apa gunanya bertapa menjadi dewa? kata San Tionglo kemudian dengan wajah serius. Non A-kim segera menundukkan kepalanya rendah-rendah, dia terbungkam dalam seribu bahasa. Mereka yang terlibat akan keblinger, mereka yang menonton akan lebih jelas, tiba-tiba ha-oh uji berkata. Non A-ku berani menjamin bila siyauliong berhasil menuntut balas, dan bila non A-mengajukan lagi pertanyaan yang sama, maka jawaban yang diberikan olehnya pasti akan sangat mencocoki hati non A. Ucapan mana kontan saja membuat San Tionglo menjadi memahami sesuatu, dengan cepat dia menundukkan kepalanya. Semuanya berjumlah empat orang yang berada di situ, di antara mereka ha-uji paling jarang berbicara, tapi sekarang ada dua orang yang sedang termenung. Ha-uji merasa tanggung jawab mereka sangat berat, Maka sesudah berhenti sejenak kembali sambungnya lebih jauh. Kalau ingin naik ke atas tebing Kim Nian G lebih baik-baik besok pagi saja, sekarang hari sudah malam, udara di atas pegunungan amat dingin, berbicara sebenarnya, kita harus mencari tempat pemondokan lebih dulu, seusai bersantap barulah melanjutkan perjalanan lagi. Walaupun non A-kim berjiwa sempit, tapi dia tahu tadi Santiong Lo masih belum memahami pertanyaannya dan tak bisa disalahkan. Oleh karena itu, untuk memecahkan keheningan yang mencekam tempat itu, katanya kepada ha-uji sambil tertawa. Kalau engkau ha-u-umah yang diurusi melulu makanan, memangnya kau khawatir tak mendapat makanan? Omong cosong, kalau hari mau berada di bukit terpencil mana dia pernah khawatir kekurangan makanan seru ha-uji sambil menirukan gaya seekor harimau. Masa kau ingin makan orang non A-kim tertawa? Ho-ji segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ah, 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 ha-ha-ah. Sekarang andai kata hadir Ok Hun P di depan mata, masa kau hendak mencegah aku untuk melahapnya? Non A-kim segera tertawa cekikikan, San Tiong Lo ikut tersenyum, cuma bau-ji seorang yang tidak tertawa maupun bicara. Ha-ha-uji memandang sekejap wajah bau-ji lalu katanya, Toate, menurut pendapatku kita akan mencari tempat pemondokan di mana? Setelah ditanya, mau tak mau bau-ji harus menjawab, lebih baik mencari toan atau kuil. Jangan, jangan, lebih baik kita mencari rumah penduduk biasa saja, seru ha-ha-uji sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Bau-ji berpaling dan memandang sekejap ke arah ha-ha-uji, tanyanya. Ada alasannya ha-ha-uji mengangguk. Tentu saja, kuil pendeta atau tokan cuma dihuni kaum beragama saja, hidangan yang tersedia pun cuma sawi putih dan tau, padahal kalau hari mau naik gunung, dia enggan makan sayur-sayuran, masa sepanjang hidup aku mesti berpantang makanan berjiwa terus. Hayo berangkat. Begitu mengatakan berangkat, dia segera berjalan lebih dahulu di paling depan. Bukit Cingsia, bagi ha-ha-uji boleh dibilang merupakan jalanan yang seringkali dilewatinya dan hapal sekali. Dulu, dia pernah mengikuti Ku Guacong berkunjung ke situ, bahkan kunjungan itu berlangsung berulang-ulang. Di bawah tebing Kim Pian Kek terdapat beberapa rumah pemburu, di antara mereka hampir sebagian besar merupakan teman karib Ku Guacong, tentu saja dengan ha-ha-uji pun boleh dibilang kenalan lama. Setelah mebloki tikungan bukit, lembah Cui Kok telah berada di depan mata, pemandangan alam di situ amat indah dan mempesonakan hati setiap orang yang memandangnya. Di situ berdiri tiga-lima buah rumah gubuk di antaranya tumbuh pepohonan cuwipak yang tinggi dan lebat, betul-betul suatu tempat tinggal yang menawan hati. Ketika tiba di depan sebuah rumah yang berpagar bambu, ha-ha-uji berhenti secara mendadak. Kemudian kepada rekan-rekannya dia berkata, Majikan dari rumah ini Shishi, sudah berapa generasi berdiam di sini, menurut keterangan dari guru ku si pengemis tua, banyak-banyak tahun berselang keluarga Si adalah suatu keluarga persilatan yang amat termasyur. Mungkin di suatu saat telah terjadi peristiwa hingga akhirnya mengundurkan diri dari keramaian dunia dan hidup mengasingkan diri di atas bukit ini, tak usah khawatir, ku jamin kalian bakal mendapat hidangan dan arak yang lezat, cuma kalau berbicara haraplah sedikit berhati-hati. Apa yang harus diperhatikan tanya Nona Kim cepat. Jangan membicarakan soal budi dan dendam di dalam dunia persilatan, kata ha-uji serius Nona Kim segera mengiakan sedangkan Santiong lo serta Ba-uji tidak mengatakan sepatah katapun. Selamanya, Ba-uji jarang berbicara, sedang Santiong lo cukup mengetahui keadaan, karena itu ha-uji merasa amat berlega hati. Maka dia pun mendekati pagar bambu dan mengetuk pelan, dia seperti khawatir menganggu tuan rumah di situ. Tak lama kemudian, muncul seorang kakek berambut putih yang muncul dan balik rumah pelan-pelan dia berjalan ke depan dan membukakan pintu pagar. Ha-uji segera menjurak ke arah kakek berambut putih itu sembari berkata, Aku datang dari rimba bambu merah, dulu pernah mengikuti gurukuku. Belum habis dia berkata, kakek berambut putih itu sudah menuding ke ruangan dalam, kemudian membalikan badan dan masuk kembali ke dalam ruangan. Ha-uji memandang sekejap ke arah Santiong lo, kemudian, begitu tuan rumahnya, begitu pula pelayannya, masa untuk mendehem saja seperti enggan. Santiong lo hanya tersenyum belaka, sedangkan Ba-uji sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apa-apa. Hanya nona kim yang berkerut kening, dalam perjalanan perdanaannya dalam dunia persilatan, dia menjumpai banyak peristiwa yang dirasakan amat menarik hati, tapi banyak pula yang dianggapnya sebagai suatu peristiwa yang membingungkan hati. Dalam pada itu Ha-uji telah berjalan masuk ke dalam ruangan rumah gubuk itu. Santiong lo segera membalikan badan dan merapatkan kembali pintu pagar bambu. Kali ini Ha-uji tidak mengetuk pintu, dia mendorong pintu depan dan pintu itu segera terbuka. Walaupun pintunya sudah terbuka, namun di dalam ruangan tidak nampak sesosok bayangan manusia pun. Ha-uji berhenti di atas undak-undakan batu, kemudian serunya ke arah dalam ruangan. Apakah si loyacu berada di dalam tiada orang yang menyaut? Ha-uji segera memperkeras suaranya dan berteriak sekali lagi. Namun, belum juga kedengaran suara jawaban. Ha-uji berpikir sebentar, kemudian dia pun berjalan masuk ke dalam ruangan. Baru masuk ke dalam ruangan, mendadak ia seperti mengendus suatu bau khas yang sangat aneh, bau tersebut seperti amat tak sedap. Biasanya kaum wanita memang berdaya pencium lebih tajam, begitu melangkah ke dalam ruangan, nona kim segera menutupi hidung dan mulutnya dengan sapu tangan, keningnya segera berkerut dan wajahnya menunjukkan perasaan muak. Ba-uji masih saja berdiri dengan wajah sedingin es, dia membungkam dan tak mengucapkan sepatah katapun. San Tiong Lo segera berkerut kening, dia maju ke ruangan sebelah kiri dan menyingkap horden yang menutupi pintu itu. Begitu horden disingkap, bau busuk yang berhembus keluar kembali serasa menusuk hidung. Tapi ruangan itu kosong melompong tak nampak sesosok bayangan manusia pun. H. O. U. Ji segera berlarian menuju ke ruangan sebelah kanan, ternyata di dalam ruangan sebelah kanan pun tak nampak sesosok bayangan manusia pun, H. O. U. Ji segera mencoba untuk menghirup udara, ternyata bau busuk itu paling ringan dari sebelah kanan. Dengan cepat San Tiong Lo berbisik kepada H. O. U. Ji. Cepat pergi ke belakang untuk melakukan pemeriksaan berhati-hatilah. H. O. U. Ji mengangguk, dia segera berjalan keluar dari ruangan menuju ke belakang, sambil berjalan diam-diam hawa murninya dihimpun untuk bersiap-siaga menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan. Aneh, ternyata di halaman belakang pun tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Ah ah ah, ada yang kurang bores demikiannya berpikir setelah memandang sekejap suasana di halaman belakang. Orang yang lain tak usah dibicarakan, yang pasti kakek berambut putih itu baru saja menuju ke halaman belakang padahal di halaman belakang sana selain dapur tidak nampak bangunan rumah yang lain, kemana perginya si kakek berambut putih itu? Sementara itu San Tiong Lo dan Nona Kim serta Baw Ji telah menuju ke halaman belakang sana menyaksikan kejadian itu, dia merasa tak habis mengerti sehingga untuk sesaat agak tertegun. Nona Kim memeriksa sebentar sekitar tempat itu, kemudian sambil menuding bangunan dapur di halaman belakang katanya. Coba kita periksa keadaan di dalam sana. Hau Jai mengangguk dengan langkah lebar ia berjalan menuju ke arah dapur. San Tiong Lo sekalian segera mengikuti dari belakangnya. Di dalam dapur pun tidak nampak sesosok bayangan manusia pun, tetapi kukusan di atas tungku mengepulkan hawa panas, sekilas pandangan diketahui kalau dalam kukusan itu sedang menanak atau memasak suatu makanan. Sambil menggelengkan kepalanya Hau Jai segera berkata kepada San Tiong Lo. Mungkin si Loh Yaku tidak berada di rumah sedangkan si kakek berambut putih itu hanya kebetulan saja memasuki ruangan, lalu ada urusan dan keluar lewat pintu depan, cuma kita tak sempat melihatnya saja. Mustahil kata San Tiong Lo dengan wajah serius, depan pintu sudah aku tutup, tak akan mungkin ada orang yang keluar. Oh oh, lantas kakek tua itu. Sewaktu Eng Hou Hou dan Su Hu datang kemarin pernahkah kau melihat kakek itu kembali San Tiong Lo menukas? Hau Jai segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum pernah ku jumpai. Kalau begitu, pasti ada persoalan yang tak beres di balik peristiwa ini dengan cepat San Tiong Lo berseru. Sementara pembicaraan berlangsung, San Tiong Lo telah berjalan ke sisi kukusan tersebut dan membuka penutupnya. Bao Ji hanya berdiri di luar dapur tak masuk, Nona Kim berdiri di samping San Tiong Lo, tapi begitu penutup kukusan itu terbuka, kebetulan penutup itu menutupi pandangan mati Nona Kim. Sebab itu si Nona segera bertanya, apakah ada makanan yang enak? Sambil berkata gadis itu siap mengintip ke dalam kukusan. Siapa tahu dengan cepat San Tiong Lo telah menutup kembali penutup kukusan itu sambil berseru. A-a-a-a isinya bukan makanan yang enak. Hau Uji kebetulan berdiri di samping tunggul sewaktu San Tiong Lo membuka penutup kukusan tersebut, ia dapat melihat dengan jelas isi kukusan itu, paras mukanya kontan berubah hebat, seperti tersambar geledek di siang hari bolong, paras mukanya kontan saya berubah hebat. Nona Kim menjadi curiga setelah melihat hal itu, mendadak dia menyambar penutup kukusan tersebut dan menyingkapnya. San Tiong Lo menjadi kaget, sewaktu hendak menghalangi perbuatan itu, sayang keadaan terlambat, dia segera tahu keadaan bakal runyam. Betul juga, Nona Kim segera menjerit lengking, penutup kukusan tersebut segera dibuang ke atas tanah. Sementara paras mukanya berubah menjadi pucat pia seperti mayat, kemudian roboh tak sadarkan diri ke atas tanah. Untung saja San Tiong Lo berdiri di sampingnya, buru-baru dia menyambar tubuh gadis itu dan membopongnya keluar dari dalam dapur. Teriakan aneh itu kontan saja membuat Bau Ji yang selama ini jarang berbicara turut masuk ke dalam dapur dan melongo ke dalam kukusan itu, apa yang kemudian terlihat kontan membuat paras mukanya berubah hebat. Sementara itu, San Tiong Lo telah membangunkan Nona Kim memayangnya untuk duduk di atas sebuah kursi, wajahnya amat serius dan keren, kepada H.O. Uji dia bertanya, apakah suan rumah? Setelah menutup kembali kukusan tersebut, H.O. Uji ikut San Tiong Lo melangkah keluar dari ruangan dapur, ketika mendengar perkataan itu segera sahutnya. Dia adalah tuan rumah dari rumah ini. Sambil menggeretakan gigi San Tiong Lo segera berkata, Engkau H.O. Udanto Ako melindungi adikim aku akan pergi untuk melihat keadaan. Aku juga ikut kata Bau Ji dengan kening berkerut. Jangan cegah San Tiong Lo sambil menghaiangi jalan perginya, biasanya menyerang persilatan yang membunuh orang dengan K.O. Uji yang keji semacam ini adalah manusia-manusia dari golongan sesat yang tak bisa diampuni lagi dosanya. Siaw teh harap to aku dan engkau H.O. Uji bisa bersatu, jangan berpisah-pisah untuk menghindari segala perubahan yang tidak diinginkan. Bau Ji tak membantah, pun tidak mengucapkan sepatah katapun, Sementara itu H.O. Uji telah berkata lagi, Kau tidak kenal dengan cuan rumah tempat ini, seandainya. Belum habis dia berkata, San Tiong Lo telah menukas dengan cepat. Berbicara menurut kenyataan, cuan rumah tempat ini hanya bakal berakibat dua macam, Satu sudah melarikan diri dan musuh sedang mengejar dengan ketat, Kedua adalah sudah disekap dan dipaksa untuk berbicara. Dari mana kau bisa tahu tukas H.O. Uji? Bila antara pihak lawan dengan cuan rumah tempat ini tidak menurut dendam yang kelewat dalam Atau ingin mencari semacam barang atau mengetahui suatu persoalan, Tak mungkin dia bisa memergunakan keruk yang begini keji untuk menyiksa putra dari cuan rumah. H.O. Uji berpikir sebentar, lalu berkara. Perkataanmu memang benar juga, tapi urusan dalam dunia persilatan. Untuk kedua kalinya S.T.O. menukas. Yang dimaksudkan sebagai dua kemungkinan kalau dibicarakan sesungguhnya hanya satu, Yaitu tuan rumah tempat ini mungkin sudah mendapatkan peringatan atau kabar berita, Sehingga saat ini dia sudah berada di suatu tempat yang aman. B.O. Uji memandang saudaranya sekejap, kemudian ikut berkata, Benar. Setelah berhenti sejak, Sambungnya lebih jauh. Tapi kau tidak kenal paras muka tuan rumah yang sebenarnya, Hal ini. S.T.O. lo segera lersenyum. Erto aku, putra tuan rumah setelah terbunuh, Dia pun mati dalam keadaan yang begini mengenaskan, Bila dia tak tahu, saat ini pun tak akan muncul, Bila tahu, tapi belum juga munculkan diri untuk membalas dendam, Mungkin sekalipun kau pergunakan care apapun jangan harap bisa memancingnya keluar. Benar seru H.O. Uji sambil bertepuk tangan kalau begitu pergilah tapi harus segera kembali kemari. S.T.O. lo mengiakan, dia membalikan badan dan berlalu dari situ. Tunggu sebentar, kita pergi bersama-sama saja tiba-tiba nonakim menukas. S.T.O. lo segera berkerut kening, adikim, kau baru saja dibikin terkejut. Yeaa, kejadian itu memang kelewat mendadak dan sama sekali di luar dugaan kata nonakim setelah mengerling sekejap ke arah si anak muda itu. Tapi sekarang, adikim sudah tidak ketakuan lagi bukan kata seng pemuda tertawa. Nona kim menundukan kepalanya, Kalau dibiarkan tinggal di sini, aku malah merasa semakin tidak tenang. Betul, tempat ini memang suatu tempat yang baik timbrung H.O. Uji pula, sudah sepantasnya kita mencari tempat yang lain. S.T.O. lo segera tersenyum, Ngkoh H.O., apakah kau masih ingin makan daging? Cepat H.O. Uji menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah melihat makhluk dalam sangkar, selanjutnya aku malah tidak tertarik untuk makan daging. Baiklah ucap S.T.O. lo setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, mari kita mencari tempat yang lain saja, aku enggan mencampuri begitu banyak kesoalan. Nona kim dan H.O. Uji menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, mereka memandang ke arah S.T.O. lo sambil bersiap-siap membuka suara. Buru-buru S.T.O. lo memberi tanda kepada mereka, dua orang itu mengerti maksudnya dan tidak berbicara lagi. B.O. Uji seperti lagi memikirkan sesuatu, dia tidak bertanya, juga tidak memperdulikan perkataan dari S.T.O. lo. Begitulah, keempat orang itu segera berangkat meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat pemondokan lain. Sekeliling keluarga si tidak nampak rumah penduduk lain, mereka harus berjalan setengah tombak jauhnya sebelum menjumpai tetangga terdekat, mereka berempat pun segera berjalan mendekati. H.O. Uji maju ke depan dan mengetuk piutu, dari dalam kedengaran orang menyaut. Rumah orang itu tidak terbuat dari gubuk dengan pagar bambu, melainkan dinding batu dan rumah kayu. Begitu pintu dibuka, seorang lelaki kekar segera menampakkan diri dari balik ruangan. Lelaki itu hidup sebagai seorang pemburu, dan nampaknya memang cocok sekali dengan perawakan tubuhnya. H.O. Uji segera menjurah kepada lelaki kekar itu, kemudian ujarnya. Kami berempat begitu kesemsem dengan pemandangan alam. Di bukit Cingsia sehingga lupa membawa rangsum dan air, kini. Kami sudah tersesat di tengah bukit Cingsia, mau maju tak bisa, mau mundur pun tak dapat. Kalian hendak mencari tempat pondokan lelaki itu menukas langsung. H.O. Uji segera tertawa. Benar, benar, bila mana mungkin kami memang berharap untuk mencari tempat pondokan. Tiba-tiba lelaki kekar itu menarik muka sambil berseru, maaf. Begitu selesai berkata. Belam dia menutup kembali pintu rumahnya rapat-rapat. H.O. Uji menjadi amat tertegun, dia pun merasa amat mendongkol sebetulnya dia bermaksud untuk mengetuk pintu lagi. San Tiong Lo yang berada di sampingnya segera menghibur, Sudah, sudahlah, kebanyakan rakyat di sekitar tempat ini. Memang kekurangan makanan, untuk mengisi perut sendiri saja. Sudah sukar, apalagi menjamu orang lain. Ngkoh H.O. Uji coba kau lihat, di kejauhan sana nampak ada dinding merah, bukankah tempat itu lebih cocok untuk memundukan? Sembari berkata, dia lantas memberi tanda kepada H.O. Uji. H.O. Uji mengerti maksudnya, tapi dia berlagak sangat mendongkol kembali omelnya. Huhuh, kita toh minta secara baik-baik, bersedia atau tidak terserah dia, tapi caranya tidak begitu asar seperti memandang hina orang saja, moga-moga suatu hari dia pun mengalami nasib yang sama seperti apa yang kualami sekarang ini. Selesai berkata mereka lantas meninggalkan rumah itu dan berangkat menuju ke dinding merah yang nampak di kejauhan tersebut. Setelah mereka pergi jauh, pintu gerbang rumah itu dibuka untuk kedua kalinya. Ada sepasang metu yang mengintip keluar dan mengawasi bayang punggung orang-orang itu sampai lama kemudian ia baru menutup kembali pintu rumahnya. Bagaimana, semuanya telah beresah usah khawatir loh ya cuh, tak bakal salah. Orang yang bertanya adalah si kakek tua berambut putih yang pernah munculkan diri di gedung rumah milik keluarga si tadi. Sedangkan yang menjawab adalah lelaki kekar yang menutup piatu sambil mengucapkan kata maaf tadi, tempatnya tak lain adalah rumah kayu berdinding batu itu. Kakek berambut putih itu sudah tidak menunjukkan gerak-gerik ketuanannya lagi, di antara kerdipan matanya tampak cahaya tajam memancarkan keluar, sedangkan lelaki kekar itu pun bukan seorang pemburu, gerak-geriknya enteng dan cekatan, jelas memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Kakek itu berdiri luar pintu rumah sambil memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya. Aku selalu beranggapan kalau keempat orang ini sangat mencurigakan sekali. Waktu itu, lelaki kekar tadi sedang mendorong pintu berjalan keluar, segera sahutnya. Loh ya cu, mengapa kau mesti banyak curiga, bocah keparat yang bernama Engkoh HOU bukankah pernah bilang datang dari Citiokling? Padahal hutan bambu merah adalah Hutan bambu merah adalah markas besarnya kaum pengemis, masa aku tidak tahu tuh kasih kakek. Lelaki kekar itu kembali tertawa. Betul, orang itu seharusnya memiliki sedikit kepandaian silat katanya kemudian. HMM, kentut busuk, pernahkah kau menyaksikan ada anggota keipang yang berbadan seperti itu? Agak tertegun lelaki kekar itu, lalu sahutnya, HMM, betul, memang tidak mirip. Apalagi kecuali Ban Tienggan, dari perkumpulau lain tak pernah ada pengemis perempuan, apalagi keempat muda-mudi itu gagah dan perkasa, mereka amat mencurigakan sekali, benar-benar amat mencurigakan sekali kata kakek berambut putih itu lagi. Lelaki kekar tadi berpikir sebentar, kemudian lebih lanjut. Tapi perempuan itu jatuh semaput setelah menyaksikan batok kepala yang dikukus tadi. Hektometer, itu kan karena kejadiannya di luar dugaan dengus si kakek, bagaimana coba bila kau yang menghadapi kejadian itu? Si lelaki kekar itu tidak berbicara lagi, ia hanya melirik sekejap ke arah kakek tersebut. Sungguh lihai tenaga dalam yang dimiliki kakek berambut putih itu, kembali dia mendengus dingin. HMM, tak usah melirik kepadaku lagi, cepat pergi menyambut orang. Lelaki kekari iu mengiakan, tapi loyacu, sekarang masih pagi. Ah ah ah, kau tahu apa tuh kasih kakek sambit membentak? Kalau aku menyuruh kau pergi, lebih baik pergi saja dengan cepat, kalau sampai terlambat dan orang sudah datang lebih duluan, bisa berabejadinya, cepat pergi dan pulang sebelum kentongan ketiga, aku harus berganti dandanan lagi. Baik lelaki kekar itu yang tertawa cekikikan, sebelum tengah malam, tanggung aku dan Ji Syok sudah pulang kemari. ehm, bahwa serta garpu pemburu itu, buli-buli arak dan sepanjang jalan jangan menunjukkan sikap yang berlebihan, bila berjumpa dengan orang yang mencurigakan, jangan lupa kalau kau adalah seorang pemburu, tanggung kau bisa mengelabui dia untuk sementara. Kembali lelaki kekar itu mengiakan, dia segera kembali ke dalam kamar dan sewaktu keluar benar-benar membawa garpu pemburu dan buli-buli arak, kemudian sambil membuka pintu dan melangkah pergi, dia membawakan lagu gunung dengan lantang. Dengan cepat kakek berambut putih itu menutup pintu kamarnya lagi dan masuk ke dalam sementara itu kentongan pertama sudah tiba, langit sangat gelap, sampai lama kemudian kakek berambut putih itu baru memasang lampu penerangan. Waktu itu, San Tiong Lo sekalian tidak mencari tempat pemondokan di dalam kuil tersebut. Mereka hanya berpesiar dalam kuil itu kemudian berangkat meninggalkan tempat itu. Ketika kentongan pertama tiba, mereka sudah sampai kembali di rumahnya keluarga si dengan berjalan memutar. Tindakan tersebut pada hakikatnya sama sekali di luar dugaan siapa saja. Nona Kim telah berganti dengan pakaian ringkas dan menggembol pedang, ia tak dapat melupakan kejadian yang dialaminya dalam dapur siang harinya tadi, oleh karena itu dia selalu menghindari dapur dengan memilih berjaga di halaman depan. Bao Ji dan Hao Ji berada di halaman belakang, satu di sudut sebelah kiri, yang lain di balik dinding sebelah kanan. San Tiong Lo duduk seorang diri di ruangan tengah, menutup pintu dan menunggu orang datang. Kentongan kedua sudah lewat, suasana di empat penjuru sekeliling tempat itu masih sepi. Menjelang kentongan ketiga, suasana masih tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Sewaktu berunding tentang tugas mereka pada malam ini, kecuali San Tiong Lo yang bersikeras mengatakan kalau malam nanti pasti ada orang datang, tiga orang lainnya tidak setuju dengan care penantian semacam ini. Tapi San Tiong Lo memiliki alasan yang cukup kuat, dia pun mempunyai alasan untuk menyelidiki persoalan itu sampai jelas sehingga tidak menyianyikan perjalanan mereka kali ini, karenanya mereka pun akhirnya datang juga ke situ. Nona Kim yang bersembunyi di sudut dinding halaman muka sudah tidak sabar lagi menanti, baru tidak akan bergerak, mendadak dari sisi telinganya berkumandang suara bisikan dari San Tiong Lo yang disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara. Ada orang datang, adik Kim, cepat ke belakang dan beri kabar kepada to aku. Nona Kim tidak berpikir panjang lagi, diam-diam ia menyelingap ke belakang halaman. Padahal, San Tiong Lo bisa memberi kabar kepada Nona Kim, sudah barang tentu dia pun dapat memberi kabar kepada Hao Ji dan Bao Ji, mengapa pula dia mesti menyuruh Nona Kim pergi ke belakang? Alasannya dia tak ingin Nona Kim menghadapi musuh paling dulu. Baru saja Nona Kim menyampaikan kabar ke belakang, tiga sosok bayangan manusia telah melompat masuk ke halaman tengah. Salah seorang di antaranya melompat naik ke atas atap rumah dan memeriksa sekeliling tempat itu. Sayang sekali tindakannya kelewat lambat, waktu itu Nona Kim, H.O.U.J.T. dan Bao Ji telah menyembunyikan diri di suatu sudut tempat. Kegelapan, gerombolan hitam tidak mirip manusia, bukan bunga pun tidak mirip semak melukar. Oleh sebab itu setelah memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, orang tadi melayang turun kembali ke halaman tengah dan bergabung dengan dua orang lainnya. Tiga orang itu tidak menuju ke halaman belakang, juga tidak masuk ke dalam ruangan, mereka hanya duduk-duduk di undak-undakan batu di halaman depan, suatu kejadian yang aneh sekali. Setelah duduk, salah seorang di antaranya baru berkata, Ye Utoako, menurut dugaanmu apakah si Loji bakal pulang pada malam ini? Ye Utoako termenung sebentar, kemudian mengangguk. Ehem, tak salah lagi Cine Jite, konon hidup di rumahnya Hemloji cukup bahagia. Oh, nampaknya Hemloji pun turut datang Ye Utoako segera tertawa terkekeh-kekeh. Tentu saja, tanpa Hemloji, apakah si Loji dapat menemukan pembunuh sebenarnya di masa lalu? Oha, kalau begitu, anjing cilik dari keluarga si sudah kau bereskan hidupnya serut Cine Jite terkekeh-kekeh. Ye Utoako pun tertawa terkekeh-kekeh juga. Siapa suruh mereka mencari kematian buat diri sendiri, kalau bukan lantaran dia? Mana mungkin si Loji bisa tahu kalau Hemloji tinggai di Bukit Gobi? Ia pun mustahil akan pergi mencari Hemloji untuk melihat surat lama tersebut. Apakah Toako tidak berhasil merampas surat itu? Hektometer, hampir semua bilik dan ruangan ini telah kubongkar, namun tidak kutemukan bayangannya seru Ye Utoako gemas. Sepantasnya kau siksa anjing cilik dari keluarga si itu agar mengaku bisik Cine Jite. Hah binatang cilik ini jauh lebih atas tulangnya daripada si tua bangka itu sendiri. Cine Jite tidak berbicara lagi, sebab waktu itu orang yang lain telah berkata, Ji Siok, kau tidak tahu, benda kecil itu luar biasa sekali, Toanian dan Jinian telah mampus semua di tangannya, Xiao Chen Chu pun membawa luka, itulah sebabnya Lo Yacu menjadi naik pitam sehingga. Belum habis dia berkata, mendadak Ye Utoako berbisik lirih. Sar, jangan keras-keras ada orang datang, mari kita segera mengundurkan diri ke dalam ruangan. Sambil berkata ketiga sosok bayangan hitam itu sudah mengundurkan diri ke dalam ruangan, sewaktu masuk mereka hanya berpikir untuk cepat-cepat menutup pintu, lalu mengintip lewat celah-celah pintu dan jendela, mereka sama sekali tidak melihat akan San Tiong Lo yang duduk di kursi besar di tengah ruangan tersebut. Saat itulah terdengar angin berhembus lewat di hadapan depan telah bertambah dengan dua sosok bayangan manusia. Mereka adalah dua orang kakek yang semuanya mengenakan jubah panjang. Salah seorang di antaranya terdengar berkata, Hiante, pandai amat kau mencari tempat yang begini baik, Bukit Cingsia memang jauh lebih indah daripada Bukit Gobi. Tak usah dibilang lagi, kakek yang disebut sebagai Hiante itu adalah tuan rumah tempat itu si Bong Im. Sambil tertawa si Bong Im menjawab, Aha, rumah gubuk pagar bambu, mana bisa dibandingkan dengan rumah gedung yang ditempati Toako? Seng Toako, Himbun Jui adalah seorang jagoan lihai yang amat termasyur namanya dalam dunia persilayan di masa lalu. Sambil tertawa kepada si Bong Im, katanya waktu itu. L.H. Heng sudah terbiasa dimanjakan oleh anak cucuku, Tidak seperti Hiante yang hidup senang di tempat yang terpencil seperti ini. Si Bong Im tertawa. Toako harap tunggu sebentar, biar Siaw Teh memasang lampu lebih dulu sebelum masuk. Hiante, bukankah kau pernah bilang jika Fuji ada di rumah? Kata Hiyo Abun Hui sambil mengulapkan tangannya. Ah, bocah cilik tidak biasa hidup di bukit, mungkin saja dia sedang turun gunung. Oha, kalau tak ada orang yang menjaga rumah, Masada akan tega meninggalkan rumah dengan begitu saja si Bong Im segera tertawa. Kebaikan dari orang yang berdiam di bukit adalah di sini tiada pencoleng dan perampok, sekalipun rumah ditinggalkan kosong juga tak menjadi soal. Oh, kalau begitu mari bersama-sama masuk ke dalam ruangan, kata Him Buahui. Dalam pada itu, tiga orang yang bersembunyi di dalam ruangan telah mengeluarkan sesuatu benda secara diam-diam. Seorang berjalan ke arah pintu, sedangkan dua orang lainnya berdiri di sisi kanan dan kiri pintu. Benda yang berada di tangan mereka ditujukan ke arah pintu ruangan, tampaknya asal pintu tersebut dibuka orang, maka mereka akan turun tangan bersama-sama untuk membunuh si Bong Im dan Him Buahui. Dalam pada itu, dua orang kakek yang berada di luar ruangan telah menaiki anak tangga sambil berbincang-bincang. Yang mendadak dari dalam ruangan bergema suara bentakan nyaring. Saudara berdua, harap cepat mundur begiru bentakan. Tersebut diutarakan, dua orang kakek yang ada di luar, saking. Kagetnya mereka sampai bergetar keras. Tiba-tiba Chin Ji Teh membalikan badannya sambil mengayunkan benda yang berada dalam genggamannya itu ke arah orang yang memberi peringatan. Tentu saja orang yang memberi peringatan itu adalah San Tiong Yo. Benda yang berada di tangan Chin Ji itu teramat bahaya, klik diiringi suara nyaring menyemburlah segulung air ke arah depan. Waktu itu, bukan saja San Tiong Lo sudah memperhitungkan jalan mundurnya secara tepat, bahkan dia pun ada maksud Tuituk mempergunakan senjata lawan untuk melukai musuhnya itu. Maka sewaktu air tadi menyembur keluar, San Tiong Lo segera mendengus dingin, kemudian mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dasyat. Berbicara soal tenaga dalam, kemampuan yang dimiliki orang ini memang luar biasa sekali. Mendadak pancuran air itu membalik ke belakang dan senjata makan Tuan, mengenaskan sekali keadaan dan Chin Ji Teh. Bukan cuma Chin Ji, termasuk juga pemuda yang berada di tengah ruang ampun turut tersemprot air tersebut. Terdengar kedua orang itu menjerit lengking seperti babi yang disembelih, sepasang tangan mereka memegangi wajah dan tubuh masing-masing sambil berlarian keluar ruangan, kemudian roboh tergeletak di atas tanah. Ye U Lotoa cukup licik, menggunakan kesempatan itu dia menyelingap ke samping dan menyembunyikan diri ke tempat kegelapan di sebelah kiri ruangan. Baru saja dia hendak menyingkap tirai untuk kabur ke dalam, San Tiong Lo telah mengayunkan jari tangannya menotok jalan darahnya, lalu setelah menyandarkan tubuh Ye U Lotoa di sisi pintu, pelan-pelan dia melangkah keluar dari ruangan. Sementara itu H.O U Ji, Baw Ji dan Nona Kim juga sudah memburu ke dalam ruangan setelah mendengar suara kegaduhan di sana. H.O U Ji kenal dengan si Bong Im juga kenal dengan H.O U Ji, dalam beberapa patah kata saja semua persoalan telah dibuat jelas. Setelah menyulut lampu dan memeriksa akan orang yang terluka di halaman tengah, Nona Kim baru menjerit kaget. Di halaman tengah sudah tak ada orangnya lagi, yang masih tersisa cuma separuh badan bagian bawah dari kedua orang itu. Semua orang melangkah masuk ke dalam ruangan dan menyulut lampu, pertam atama San Tiong Lo merampas tabung hitam sepanjang berapa depa itu dari tangan Ye U Lotoa lalu secara berhati-hati sekali meletakkannya di tempat kejauhan. Setelah itu dia baru membalikan badan Ye U Lotoa sehingga semua orang dapat melihat jelas paras mukanya. San Tiong Lo manggut-manggut, ternyata dogaannya tak salah, Ye U Lotoa memang si kakek berambut putih yang pernah dijumpai di rumah keluarga si kemarin, kemudian setelah membukakan pintu lenyap tak berbekas. Rupanya orang ini selain kenal dengan Hem San Bui dan Si Bong Im, bahkan mereka pun bersahabat karib. Si Bong Im memandang sekejap ke arah Hem San Hui, kemudian katanya, Ah 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 ah, dia, dia adalah Hyante, tak usah dilihat lagi kata Hem Bun Hui seperti memahami akan sesuatu, kalau begitu surat palsu yang kita terima tahu dulu adalah hasil perbuatannya, tak heran kalau ia pergi tanpa pamit sewaktu tinggal di Bukit Gobi tempoh hari. Si Bong Im menghelana pas panjang, ah 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 i, to aku, sewaktu kita bertiga masih berkelana di dalam dunia persilatan, setiap orang menghormati kita sebagai semgi, tiga setiap kawan, mimpi pun tak disangka, lo sam, dia, dia. Hem Bun Hui memandang sekejap ke arah San Tiong Lo, lalu kepada Si Bong Im katanya, Hyante, persoalan lain dibicarakan nanti saja, malam ini, seandainya tak ada dua orang sahabat muda ini, mungkin kita berdua sudah tewas pada saat ini. Merah padam selembar wajah Si Bong Im setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia menjura kepada San Tiong Lo sambil berkata, Loh sudah berusia lanjut, kali ini harus menerima budi pertolongan pula darimu, aku khawatir budi kebaikan ini. Dengan amat hormat San Tiong Lo menjura kemudian tukasnya, Bo Am Pua bertindak demikian bukan dikarenakan Ciam Pua, aku. Hanya berbuat apa yang harus ku perbuat saja. Dengan hormat Si Bong Im mempersilahkan keempat orang tamunya untuk masuk, setelah duduk dia berkata lagi. Sau Hiap berilmu silat sangat lihai, dapatkah kau bebaskan jalan darah Yeui Sau agar kami bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. San Tiong Lo tertawa, dia segera menyentilkan jari tangannya membebaskan jalan darah Yeui San yang tertotok, katanya kemudian. Orang ini licik dan berhati buas, kini Bo Am Pua telah membebaskan jalan darah bisunya, bila ada persoalan boleh kau ajukan, tapi untuk menjaga agar ia tidak berbuat licik, lebih baik kita jangan membiarkan dia sembarangan bergerak dulu. Si Bong Im dan Hem Bun Hui saling berpandangan sekejap, wajahnya menunjukkan rasa kaget bercampur tercengang. Menyusul kemudian. Si Bong Im berkata kepada Yeui San, Losem, apa yang hendak kau ucapkan sekarang? Ketika Yeui San mendengar si Bong Im masih memanggilnya sebagai Losem, ia nampak agak tertegun, tapi setelah mendengar jelas kalau apa yang didengar tak keliru, dia menghela nafas panjang dan memejamkan matanya rapat-rapat. Him Bun Hui yang berada di sampingnya segera membentak dengan penuh kegusaran. Yeui San, kesetiaan kawan kita bertiga di masa lampau sempat membuat orang cemburu, siapa yang tidak kagum dan siapa yang tidak iri dengan kita. Tapi kau, Aai sebetulnya aku dan Jite telah melakukan perbuatan apa yang menyalahi dirimu sehingga kau turun tangan sekeji itu kepada kami? Yeui San tak dapat bergerak, namun mulut hidung dan matanya masih bisa digunakan dengan leluasa, tapi nampaknya dia merasa amat menyesal, sehingga apa yang dilakukan hanya memejamkan matanya belaka tanpa membantah atau bersuara. Si Bong Im turut menghela nafas panjang. Lo Sam, katanya pula. Walaupun kau bersikap demikian terhadap diriku dan Him To Aku, namun aku masih tetap mengingat hubungan persahabatan kita di masa yalu, aku bersedia melepaskan kau pergi dari sini, cuma. Belum habis dia berkata, Nona Kim telah menukas, tidak bisa, orang ini harus mati. Dari begitu ucapan tersebut diutarakan, Kim Bun Hoi dan si Bong ini menjadi tertegun. Si Bong Im memandangi sekejap ke arah Nona Kim, lalu tanyanya sambil tersenyum. Nona, apakah Sam Hyanteku ini telah berbuat kesalahan kepada Nona? Cepat Nona Kim menggeleng. Tidak, padahal kekatnya aku tidak kenal dengan orang ini, kalau begitu lohu ingin memohonkan ampun baginya. Siapa tahu belum habis dia berkata, sekali lagi Nona Kim menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya.